Pemerintah Kota Bogor kembali mendiskualifikasi 142 peserta PPDB tingkat SMP tahun ajaran 2023-2024 karena diduga melakukan pemalsuan data saat proses pendaftaran seperti memanipulasi dokumen kependudukan hingga alamat palsu. Sebelumnya pada minggu lalu Pemkot Bogor juga menemukan adanya 155 peserta dengan kasus serupa dan langsung didiskualifikasi. Terkait kasus ini Pemkot mendorong pihak sekolah melakukan diskresi agar pemerataan para siswa sekolah di SMP negeri bisa terpenuhi tahun depan. Beberapa sekolah yang lokasinya itu di luar pemukiman seperti yang kemarin di Sinakolepawali dan juga dianggap sebagai sekolah yang favorit perlu dia lakukan misalnya sedikit treatment atau sedikit semacam pengambilan kebijakan yang diskresi agar pemenuhan jumlah siswa di sekolah tersebut bisa terpenuhi. Pemkot Bogor menghimbau agar para orang tua peserta yang dicoret tidak memaksakan masuk ke sekolah negeri dan beralih ke sekolah swasta.